5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya Subtema 1 Sumber Energi Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami Kini Siti menyadari kewajiban untuk menghemat energi Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi Adik-adik kita itu mempunyai kewajiban untuk menghemat energi di sekitar kita Seperti Siti ini Contohnya dengan tidak membiarkan keran air terbuka setelah dipakai Lalu juga tidak menghambur-hamburkan air saat mandi Dan disini Siti mematikan lampu jika tidak digunakan Adik-adik berikut ini contoh hak yang diperoleh oleh Siti Pertama Siti itu memperoleh atau mendapatkan hak Untuk mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi Lalu yang kedua Siti itu berhak menggunakan lampu saat belajar Yang ketiga Siti juga berhak menyalakan kipas angin saat kepanasan Menyalakan televisi untuk hiburan Nah itu tadi beberapa hak yang bisa kita peroleh Tetapi ya Nah kita boleh menuntut hak kita setelah melaksanakan kewajibannya Jadi kewajiban itu harus didahulukan daripada hak kita Jadi kewajiban-kewajiban tadi Yang harus kita lakukan tadi itu harus kita dahulukan Daripada kita menuntut hak kita Jadi kewajiban dulu baru kita akan memperoleh hak kita adik-adik Nah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang Adik-adik kalian bisa mendiskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban Yang tertulis pada tabel berikut Kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian Nah disini misalnya Kewajiban kalian mematikan keran air jika tidak dipakai Itu yang harus kalian lakukan Lalu hak kalian apa? Ya hak kalian mendapatkan air yang cukup untuk mandi Hak kalian bisa menggunakan air untuk keperluan kalian Misalnya seperti itu Lalu kewajiban kalian tidak membuang-buang makanan Berarti disini apa hak kalian? Nah hak kalian adalah mendapatkan makanan atau asupan gisi yang dibutuhkan Berikutnya kewajiban kita itu tidak menghamburkan air di kamar mandi Maka hak kita adalah tersedianya air untuk berbagai kebutuhan Jika kewajiban kita mematikan lampu di siang hari Maka hak kita juga dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup Atau bisa menggunakan lampu dengan baik atau sesuai dengan kebutuhan kita Itu hak kita Nah berikutnya ada kewajiban menghabiskan minum yang sudah diambil Itu kewajiban kita Hak kita apa? Mendapatkan minum untuk kebutuhan tubuh kita Nah ini adalah kewajiban dan hak kita yang berhubungan dengan energi Adik-adik setiap kegiatan itu membutuhkan waktu Dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal nama hari, nama bulan Lalu kita juga sudah mengenal cara membaca jam Di sini kita akan belajar menyelesaikan soal yang ada dalam tabel berikut ini Di sini ada tabel mulainya kegiatan, selesainya kegiatan, dan lamanya kegiatan Yang pertama mulainya kegiatan itu pukul 7 Selesai kegiatannya pukul 10 Lalu lama kegiatannya berapa jam Nah untuk mencari lama kegiatan Itu kita bisa menggunakan rumus Selesainya kegiatan dikurangi Mulainya kegiatan Selesainya kegiatan itu pukul 10 Dikurangi mulainya kegiatan yaitu pukul 7 10 dikurangi 7 itu sama dengan 3 Jadi lamanya kegiatan ini adalah 3 jam Berikutnya mulainya kegiatan adalah hari Senin Selesainya kegiatan adalah hari Jumat Maka kita tulis ini adik-adik Ada nama hari dari Senin sampai Minggu Lalu di sini Senin sampai Jumat itu ada berapa hari Kita bisa hitung dengan cara seperti ini 1 ini ya Senin ke Selasa itu 1 hari Lalu Selasa ke Rabu itu 2 hari Rabu ke Kamis 3 hari Kamis ke Jumat itu 4 hari Jadi lamanya kegiatan adalah 4 hari Berikutnya adik-adik Di sini ada mulai kegiatan itu di bulan Januari Selesainya di bulan Maret Maka lamanya kegiatan ada berapa bulan Di sini kita hitung adik-adik Dari Januari ke bulan Maret Ada 1, 2 Berarti Januari ke bulan Maret itu Lamanya adalah 2 bulan Mulai kegiatan pukul 9 Selesai kegiatan pukul 12 Maka lamanya kegiatan bisa kita cari dengan cara Selesainya kegiatan dikurangi mulainya kegiatan Berarti pukul 12 dikurangi 9 12 dikurangi 9 sama dengan Ya 3 Berarti lamanya kegiatan ada 3 jam Berikutnya adik-adik Mulainya kegiatan itu pukul 14 Atau pukul 2 siang Selesainya kegiatan itu pukul 15 Lebih 30 Atau pukul 3 Lebih 30 sore Lalu lamanya kegiatan ada berapa jam Lebih berapa menit Di sini caranya sama ya Selesai kegiatan itu pukul 15.30 Dikurangi pukul 14.00 Nah kita coret-coret di sini adik-adik 15.30 Dikurangi 14.00 Adik-adik perlu kalian ingat Ini kan tentang waktu Nanti pengurangannya berbeda Kita kurangi dulu dari angka 0 yang di belakang Ya 0 dikurangi 0 Jaman dengan 0 Lalu 3 dikurangi 0 3 5 dikurangi 4 Ya 5 dikurangi 4 1 1 dikurangi 1 0 Tidak perlu kita tulis juga adik-adik Berarti di sini Lamanya kegiatan itu adalah Ini 1 jam Lebih 30 menit Jadi lamanya kegiatan di sini 1 jam Lebih 30 menit Kita lihat soal selanjutnya Ada mesin alat-alat yang digunakan di rumah Dan waktu mulai digunakan Serta waktu selesai digunakan Yang ditanyakan adalah lama penggunaan Misalnya mesin cuci yang pertama Itu waktu mulai digunakan pukul 4 Dan waktu selesai digunakan itu Pukul 5 lebih 30 menit Jadi untuk mengetahui lamanya kegiatan Itu bisa dengan cara Waktu selesai dikurangi waktu mulai Berarti 0 5.30 Dikurangi 0 4.00 Kita bisa kurangi di sini adik-adik 0 dikurangi 0 0 Lalu 3 dikurangi 0 3 5 dikurangi 4 1 Jadi lamanya kegiatan Ada 1 jam Lebih 30 menit Berikutnya ada kipas angin Nah kipas angin ini Waktu mulai digunakan itu Pukul 9 malam Waktu selesai digunakan itu Pukul 4 pagi Berapa jam lama penggunaannya Jadi kalian bisa langsung menghitung Dari pukul 21 Ke pukul 22 Itu 1 jam Ke pukul 23 Itu 2 jam Ke pukul 24 Atau 0 Atau jam 12 malam Itu 3 jam Lalu ke pukul 1 Itu 4 jam Kepukul 2 5 jam Kepukul 3 6 jam Kepukul 4 Pagi hari 7 jam Jadi di sini Yang perlu kalian ketahui Kalian jawab Dari kipas angin ini Nyalanya adalah 7 jam Lebihnya berapa menit Ya 0 menit Seperti itu adik-adik Kita lihat soal berikutnya ya Nah di sini ada televisi Lampu belajar Dan penanak nasi Kita lihat televisi dulu Lamanya penggunaan Itu bisa kita hitung dengan Waktunya selesai Dikurangi waktunya mulai Jadi 17.00 Dikurangi 14.30 Kita kurangi di sini Nah nanti kalian akan tahu Bagaimana pengurangan jam itu adik-adik Di sini kita kurangi dulu 0 dikurangi 0 Berarti 0 adik-adik Nah sekarang 0 dikurangi 3 Tidak bisa Nah karena tidak bisa Kita pinjam ke depan sini Pinjam 1 Jadi angka 7 ini Jika dipinjam 1 Masih 6 Lalu Satunya kemana Ini arslinya Kita itu pinjam 1 jam Ya Pinjamnya itu 1 jam Bukan seperti pengurangan Angka-angka Biasa Maksudnya pengurangan yang Ada satuan Puluhan Ratusan Itu Tidak seperti itu Tapi ini pengurangan jam 1 jam Itu sama dengan 60 menit Jadi di sini Kita tulisnya Bukan angka 1 Tapi kita tulis Angka 6 Karena Kita pinjamnya itu 1 jam Mengerti adik-adik Pinjamnya itu 1 jam 1 jam itu ada 60 menit Nah sekarang baru kita kurangi 6 dikurangi 3 Ya 3 Sekarang 6 dikurangi 4 2 1 dikurangi 1 0 Berarti lamanya Kegiatan di sini Adalah 2 jam Lebih 30 menit Seperti itu Adik-adik Kalian harus tahu ya Pengurangan jam ini ya Bahwa kalau kita Meminjam ke depan Itu berarti Meminjam 1 jam 1 jam itu Ada 60 menit Kita lihat Di soal berikutnya Lampu belajar Nah Di sini Lampu belajar itu Nyalanya Mulai pukul 19.30 Dan selesainya itu Pukul 21.00 Berarti kan dikurangi 21.00 Dikurangi 19.30 Maka Lamanya Kegiatan berapa Ya kita kurangi Seperti ini 0 Dikurangi 0 0 Nah ini ada lagi 0 Dikurangi 3 Kan tidak bisa Berarti Pinjam 1 jam Kedepan Ya Pinjam Satu jam Kedepan Nah disini Satu ini Tinggal 0 Nah pinjam Satu jam Itu sama dengan 60 menit Berarti kita tulis Disini 6 Bukan ditulis Jadi 10 Tidak Ya karena ini Peminjaman dalam Penghitungan Waktu Pinjamnya Satu jam 6 Dikurangi 3 Sama dengan 3 0 Dikurangi 9 Tidak bisa Pinjam lagi Satu Karena ini Sama-sama jam Tidak jadi 6 Tapi disini Jadi 10 Kalau menit Pinjam ke jam Itu jadinya 6 Kalau jam Pinjam ke jam Ya seperti Pengurangan biasa 10 Dikurangi 9 Sama dengan 1 1 Dikurangi 1 Sama dengan 0 Berarti disini Lamanya kegiatan itu Adalah 1 jam Lebih 30 menit Nah soal yang terakhir ini Coba adik-adik kerjakan sendiri ya Berapa lamanya Penggunaan Penanak Nasi Listrik Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Di tema 6 Subtema 1 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih